selamat menikmati kentangnya terlebih dahulu panaskan minyak secukupnya tunggu sampai minyaknya panas baru kita masukkan kentangnya dan ini sudah panas kita masukkan kentangnya goreng kentang sampai garing sampai matang dan ini kentangnya sudah matang lalu kita angkat dan tiriskan selanjutnya kita goreng ayamnya goreng ayam sampai matang sampai berubah warna kuning ke coklatan dan ini ayamnya sudah matang lalu kita angkat dan tiriskan selanjutnya saya mau rebus bumbunya dulu panaskan air secukupnya tunggu sampai airnya mendidih baru kita masukkan cabai, tomat, bawang merah, bawang putih kita rebus sebentar kurang lebih selama 3 menit dan ini sudah matang lalu kita angkat dan tiriskan selanjutnya saya mau chopper bumbunya tapi jangan terlalu halus ya dan ini saya mau menumis bumbunya panaskan minyak secukupnya lalu kita masukkan bumbu yang sudah dicoper kita masak kita tumis bumbunya sampai harum dan ini minyaknya kurang banyak saya tambahin sedikit lagi kita tumis dan kita masukkan daun jeruk lalu kita tumis tumis lagi sampai bumbunya benar-benar matang dan ini bumbunya sudah matang selanjutnya tambahkan gula pasir 1 sendok makan garam setengah sendok teh penyedap setengah sendok teh lalu kita masukkan kentang dan ayamnya tambahkan air sedikit lalu kita aduk aduk supaya bumbunya tercampur merata jangan lupa koreksi rasa dan ayam cabai hijau sudah matang selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum assalamualaikum ini paling enak dimakan pakai nasi anget plus kerupuk selamat menikmati selamat menikmati